Halo Ibu, saya Mika Herawati, saya mau bikin cemilan favorit anak-anak saya. Namanya Gomisuke, goreng mie susukeju. Nah, anak-anak saya suka banget tuh ngobrolin cemilan sama teman-teman sekolahnya. Kalau sekarang, ya online. Cuma karena situasi sekarang, akhirnya saya bikin cemilan sendiri di rumah. Yang penting, anak-anak bisa punya bahan cerita ke teman-temannya. Yuk, kita bikin Gomisuke. Dijamin enak loh, Bu. Pertama, saya mau rebus dulu mie telur cap tiga ayamnya ya, Bu. Mie ini favorit keluarga saya. Karena mereka memang suka tekstur mie yang tenang. Cocok banget untuk resep cemilan ini. Kita masak hingga mendidih ya. Jika sudah, kita tiriskan. Selanjutnya, saya akan memasak susu dan keju. Tuang dulu susunya. Lalu, saya masukkan keju yang sudah diparut. Nah, biar unik, saya tambahin jagung juga. Jangan lupa kita beri rasa ya. Saya tambahkan gula, garam, dan merica. Agar kuahnya sedikit kental, jangan lupa tambahkan maizena ya, Bu. Hmm, ini aromanya udah gurih banget loh. Dijamin anak-anak pasti suka. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Memang ya, bikin cemilan sendiri di rumah itu lebih sehat. Ada susu dan keju yang baik untuk pertumbuhan anak kita. Lalu, ada mie yang terbuat dari tepung telur pilihan berkualitas. Nah, karena semuanya sudah tercampur rata, saatnya untuk dituang ke cetakan. Lalu, kita simpan di dalam freezer. Setelah kurang lebih 30 menit kita dinginkan di freezer dan mie-nya menjadi keras seperti ini, bisa langsung dikeluarkan dari cetakan ya, Bu. Mie yang saya pakai tidak mudah putus, jadi bisa banget dikreasiin jadi apapun. Untuk menambahkan sensasi kriuknya, kita lapisi dulu dengan tepung bumbu, air, dan tepung roti kasar. Lakukan sampai semua bahan habis ya, Bu. Jika semuanya sudah terlapisi, tinggal goreng, hingga warnanya coklat kelemasan. Jadi deh, ini dia Gomisuke, goreng mie susu keju dengan bahan dasar mie telur cap 3 ayam. Cara bikinnya mudah dan cepat kan, Bu? Sebentar, aku icip dulu ya. Hmm, rasanya renyah, gurih, dan enak. Cemilan favorit ini juga mengenyangkan untuk anak-anak. Selamat mencoba di rumah, Bu. Jangan lupa gunakan mie telur cap 3 ayam untuk kreasi cemilan anak-anak di rumah ya. Dek, Gomisuke-nya sudah jadi nih. Sana ceritain ke teman-teman kamu sambil belajar online ya.